Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ketemu lagi disini sama saya Afib dari AKH channel Di video kali ini saya akan berbagi masih seputar bonsai sahabatnya Di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai bunut Yang sudah saya share ke sahabat Terus cara pecah batang Terus melakukan gerak dasar Tapi disini belum ada label sahabat ya Belum ada label dari pikus bunut ini Nah berarti koleksi dari bahan bonsai bunut ini bertambah sahabat ya Di video-video saya sebelumnya juga Saya sudah upload sharing seputar memberikan label Terhadap bahan bonsai yang kita program sahabat ya Banyak manfaatnya disitu sudah saya jelaskan Di video-video yang sudah saya upload Dari pohon bunut itu ada 6 sahabat ya Bagi sahabat yang selalu menyaksikan atau nonton Video-video dari AKH channel pasti tahu Itu ada 6 batang sahabat ya Nah disini juga saya sudah menyediakan labelnya yang ketujuh sahabat ya Nah ini akan saya tempel nanti pikus bunut ini Dengan ID pikus bunut nomor 7 sahabat ya Yang kemarin kan sudah sampai nomor 6 Nah di video kali ini saya akan melihat perakaran dari bahan bonsai bunut ini Terus akan mengganti medianya sahabat ya Nah ini dari medianya sudah saya siapkan Seperti biasa Di video-video saya juga sebelumnya ada Teknik untuk mengembalikan unsur hara tanah sahabat ya Ini adalah tanah yang berkali-kali saya gunakan Terus saya pakai lagi alhamdulillah Pertumbuhan dari tanaman ataupun program yang saya lakukan ini Tumbuh dengan subur sahabat ya Nah disini juga saya mau nge-ground ke pot yang lebih besar sahabat ya Nah ini boleh dilihat potnya sudah ada Disini kita tinggal lakukan progres untuk melakukan ganti media sahabat ya Nah ini boleh dilihat sama sahabat Ini dari mulai bonggol sampai batangnya ini sudah jelas Sudah berkarakter sahabat ya Sudah sangat-sangat bagus Pengepenannya ini sudah jelas sahabat ya disini besar Terus kearahnya mengerucuk kecil Ini nanti tinggal kita lakukan tahapan-tahapan selanjutnya sahabat ya Kalau sudah ada gerak dasar seperti ini Nanti ke depannya kita tinggal Mau teknik cut and grow juga ini sudah bagus sahabat ya Jadi bonsai yang ukurannya Small sahabat ya Atau mame lah Di kisaran antara 15 cm sahabat ya 15 cm sampai 20 cm lah nanti tingginya sahabat ya Ini sudah saya program ada di video-video sebelumnya Sekarang saya akan mengganti medianya sahabat ya Untuk mempertahankan dari kondisi kesuburan bahan bonsai yang kita program sahabat ya Kita bongkar Dari bahan bonsai bonit ini sahabat ya Ini akarnya sudah naik ke atas Kemungkinan ini akarnya sudah banyak sahabat ya Nah ini boleh dilihat Nah ini akarnya sudah naik sahabat ya Kita kurangin Ini saya akan menggunakan salung tangan dulu sahabat ya Kita kurangin tanah-tanahnya Ini bonggolnya sahabat luar biasa keren Kalau kita sudah melihat tanaman seperti ini Dengan tanah menggumpal seperti ini Berarti menandakan ya harus diganti median sahabat ya Nah ini sahabat Sudah saya lakukan pengurangan terhadap akar Terus melakukan sedikit pengurangan akar ini Nah ini boleh dilihat Hasil program yang saya lakukan sahabat ya Ini luar biasa hasilnya Ini dari batangnya sudah membentuk akar sahabat ya Yang keliling dengan melakukan pecah 8 sahabat ya Nanti tinggal kita kerat saja disininya Seperti ada saya sharing di video-video sebelumnya Untuk membuat karakter batang sahabat ya Tinggal kita kerat nanti disini Terus ini memperbagus sahabat ya Dari bahan bonsai yang kita program Nah ini boleh dilihat Nanti ini bisa saja kita Kita tahap lagi sahabat ya disini Jadi untuk memperpendek Dari bahan bonsai yang kita program sahabat ya Ini kan sudah jelas sahabat ya Ini background tangan kiri Tangan kanan, tangan kiri Ini background belakang Ini sudah jelas sahabat ya Nanti juga kalau misalkan Mau ditahap disini bisa sahabat ya Ini tergantung nanti Kita untuk kedepannya sahabat ya Ini kita fokus saja program dulu Biar besar Terus ini akarnya juga sudah bagus Nah ini boleh dilihat Sudah sangat-sangat keliling Nah tadi disini ada akar yang menyilang sahabat ya Nah ini ada akar yang menyilang disini Karena tumbuh dua akar Saya potong nanti akan saya arahkan yang ini ke sini sahabat ya Nah seperti ini Ini sudah bagus pertumbuhannya Sudah subur Terus karakter batangnya juga sudah membonggol tua sahabat ya Tinggal lakukan penanaman lagi sahabat ya Ini potnya Pot besar sahabat ya Ukurannya hampir Lebih dari yang ini sahabat ya Nah ini Nanti akan saya tanam disini Kita langsung saja Medianya kita masukkan sahabat ya Nah ini kita lakukan cukup segini Medianya Terus kita kasih tatakan lagi sahabat ya Nah ini tatakannya sudah saya kasih Kita timbun lagi Ini sudah bagus Tinggal kita simpan di pot yang seperti ini juga Ini sudah terlihat gagah sahabat ya Nah ini cocoknya Potnya memang seperti ini sahabat ya Dengan apa dengan persegi 6 Seperti ini Persegi 6 Persegi 8 Ini pas sahabat ya Dengan ukuran bonsai Yang tidak terlalu besar Dengan bonggol yang besar Seperti ini sahabat ya Nah ini sudah Sudah pas Kita menggunakan pot seperti ini sahabat ya Kita uruk lagi Nah setelah ini nanti tinggal kita kurangin daunnya Tinggal kita kurangin daunnya Terus kita simpan di tempat yang teduh Ada di video-video sebelumnya juga Saya suka sharing Terus cara penanganan Saat kita ganti media Terus memotong akar terlalu banyak Kita simpan dulu sahabat ya Setelah ini kita simpan dulu di tempat yang Tidak terkena sinar matahari Dengan rentang waktu sekitar Satu minggulah kita lakukan Nah seperti ini Ini ditaruh di pot seperti ini Emang pas sahabat ya Dengan ukuran Pohon yang bogel seperti ini Ini pas sahabat ya Ini sangat bagus Cocok Cocok sekali dengan pot Ukuran seperti ini Ini nanti tinggal kita korek akarnya Kita Kita ekos akarnya Ini udah Udah Bagus sahabat ya Kita sekarang matimbun aja dulu Karena Untuk Regenerasi akar itu Sangat sulit sahabat ya Butuh waktu Untuk proses Memulihkan dari tanaman Setelah kita Ganti media seperti ini sahabat ya Nah ini udah saya lakukan Pergantian media sahabat ya Nah ini boleh dilihat Ini pas Kalau kita menggunakan pot Dengan Ukuran seperti ini sahabat ya Nah ini boleh dilihat pohonnya Ini dari bentuk Atasnya ini udah membentuk Apa Udah membentuk Kerangka bonsai yang bagus sahabat ya Nah ini boleh dilihat Nah disini Di preview saya sebelumnya Udah ngasih label sahabat ya Nah disini kita Kasih label Dengan apa Dengan label Nomor 7 sahabat ya Soalnya yang di preview sebelumnya Saya udah ngasih label Nomor 6 sahabat ya Nah disini Saya akan ngasih label Nomor 7 Nah ini labelnya Nanti kalau kita progress Dari bahan ini Oh berarti Penonton Ataupun subscriber Yang suka Yang sering nonton video-video kita Oh tau Oh ini ID pikus Bunut nomor 7 Sahabat ya Itu adalah pentingnya Kita melakukan marker Sahabat ya Ataupun Memberikan label Terhadap bonsai Yang kita program Sahabat ya Saya disini Akan Memasangnya disini Biar nanti Tidak Apa Tidak Terkena air Juga pas waktu Kita nyiram Sahabat ya Tapi ini udah Udah bagus Sahabat ya Udah saya Laminating juga Di preview saya Sebelumnya ada Tekniknya Seperti apa Kita tulis Mau ditulis Mau diketik Kita terserah Dari sahabat Nah ini Udah Saya kasih label Sahabat ya Nah ini Pikus nomor 7 Sahabat ya Kemarin Waktu di preview Sebelumnya Itu kan Baru Pikus nomor 6 Nah ini Sekarang Saya udah punya koleksi Lagi Pikus nomor 7 Sahabat ya Nah ini Udah saya lakukan Penanaman Tinggal kita Tunggu Dia subur Lagi Nanti kita Progres lagi Kedepannya Sahabat ya Seperti itu Terus kita lakukan Secara kontinu Insya Allah Nanti Akan menghasilkan Program yang maksimal Sahabat ya Tinggal kita Nanti siram Tapi jangan terlalu Basah dulu Sahabat ya Jangan terlalu banyak Kalau pertama Kita ngiram Sahabat ya Karena ada Ada apa Ada Pemotongan akar Nantinya takut Dari akar-akar Tersebut busuk Terus Nanti Epeknya juga Ke pohon Sahabat ya Nah ini Boleh dilihat Sama sahabat Perakarannya Saya korek Sedikit Ini nanti Akan saya bersihkan Sahabat ya Nah ini Nah ini Sahabat bentuknya Sangat-sangat Bogel Besar Terus Keatasnya Mengerucut Kecil Sahabat ya Dari tangan kiri Tangan kanan Terusan mahkota Terus background belakang Ini udah Tersedia Sahabat ya Sudah bagus Tinggal kita Bentuk-bentuk lagi Sesuai Dengan apa yang Kita harapkan Sahabat ya Mudah-mudahan Sharing berbagi Seputar Tahapan Membuat bonsai Bunut ini Menjadi Inspirasi Menjadi Bermanfaat Buat sahabat semua Jadi intinya Kita program Terus Kita lakukan Secara Kontinu Melakukan Apa Tahap Demi tahap Kita progres Insya Allah Nanti Kedepannya Jadi hasil Jerih payah kita Itu ada hasilnya Sahabat ya Saya tutup Video ini Dengan mengucapkan Wabilahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa